Jika Ketua DPP PKS, Mardani Ali, mengkritik keras kerumunan yang ditimbulkan Presiden Jokowi Dodo di Sumba NTT, Dr. Tirta memberikan pandangan berbeda. Dr. Tirta menilai Presiden Jokowi Dodo tak bisa disalahkan karena hal tersebut. Pasalnya kerumunan yang dibuat warga bukanlah sebuah undangan atau ajakan untuk berkumpul. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dr. Tirta lewat Instagramnya pada Rabu 24 Februari. Menurut Dr. Tirta Mandirahudi, kejadian kerumunan tersebut bukan kesalahan dari Presiden Jokowi Dodo. Pasalnya kerumunan terjadi bukan karena undangan, tetapi karena antusiasme warga Sumba NTT. Protokol R. Kepresidenan pun juga sudah mengatur sedemikian rupa, tetapi kalah jumlah dengan masa di Maumere. Bahkan sebuah video menunjukkan ada seorang warga yang mengejar Presiden Jokowi Dodo hingga pihak protokol R. Kewalahan mengadangnya. Selanjutnya, Tirta menerangkan Presiden Jokowi Dodo juga sudah berusaha mengingatkan warga untuk mengenakan masker. Dari atap mobil, orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing karena masih dalam pandemi COVID-19. Hal itu menjadi bahan evaluasi tim protokol R dalam mengatur agenda dan alur masa di lapangan saat kegiatan kepresidenan. Tirta berharap pihak istana lebih selektif dan protektif apabila ada agenda Presiden Jokowi Dodo di lapangan, mengingat antusiasme warga yang sangat besar. Hal ini berbeda dengan tanggapan Ketua DPP PKS, Mardani Alisara. Mardani menilai kerumunan warga untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo Sumba harusnya bisa diantisipasi. Selain itu, anggota Komisi 2 DPR RI ini juga menyinggung beberapa statement Jokowi terkait PPKM yang tak efektif dan naiknya angka kasus COVID-19. Melihat fenomena kerumunan tersebut, ia mempertanyakan apakah warga mencontoh dari pemimpin negaranya. Dr. Tirta, gimana sih komentarnya mengenai kerumunan yang terjadi akibat antusiasme warga di NTT menemui Pak Presiden Jokowi Dodo? Jadi gini, Pak Presiden Jokowi Dodo itu sejati adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik masa. Hal ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Atale Lintar. Dok, saya ketika Jumatan rame banyak yang minta foto. Nah, hal ini tentunya, satu, Pak Presiden sudah mengapresiasi dan mengedukasi agar tetap memakai masker. Terlalu banyak kerumunan yang hadir membuat Presiden tidak bisa membubarkan. Bahkan di salah satu video, saya dan beliau sampai dikerumuni orang banyak. Kedua, Pak Presiden tidak pernah mengajak mereka-mereka untuk datang. Tapi antusias. Dan hal ini harusnya menjadi refleksi bagi tim protokoler untuk lebih berhati-hati mengatur agenda Bapak Presiden di lapangan. Jadi, ya kembali untuk penerapan sanksi kerumunan menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegakkan. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!